Yang menjelang event internasional balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta. Lintasan sirkuit Formula E sejauh 2,4 km nantinya dikelilingi dua lapis pagar pembatas. Pagar ring luar atau pagar parameter sudah terpasang di sirkuit Formula E Ancol. Pagar ring luar ini dipasang lebih dahulu mengelilingi lintasan sirkuit Formula E. Di area pet dog atau ruang kru maupun garasi mobil pembalap sudah banyak dipasang modulator atau kontainer untuk para kru pembalap. Bahkan disediakan pula banyak toilet portable di tempat ini. Ajang balap mobil listrik Formula E rencananya akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Sampai kini tiket VIP sudah ludes terjual namun beberapa tiket masih tersedia untuk kelas lainnya. Dari Jakarta, Endang Priyono, AI News melaporkan.